Halo Sob, jumpa lagi bersama saya disini di channel TopMindotech Kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara flashing Xiaomi Redmi Note 8T ke ROM RROS ya Sob, nah disini adalah ROM dari RROS disini bisa kita lihat ROM ini hampir sama yang kemarin kita install yaitu yang reload OS untuk UI sama-sama stok Google, hanya berbeda di customisasi nya saja ya Sob untuk versi Android nya versi 10 ya Sob disini build official ini bisa digunakan untuk ROM Redmi Note 8 maupun Redmi Note 8T ya Sob bingko maupun willow tinggal pasangan Android nya bulan 5 apa bulan Desember tanggal 5 dan ini adalah versi official ya Sob lalu untuk fitur apa saja yang ada di dalam apa namanya ROM ini yang pertama yaitu disini ada resolution tools namanya sih kita bisa meng-custom semua dari tampilan UI ya Sob dari jam maupun tanggal ini bisa kita ubah sesuai selera kita lalu ada neko traffic disini kita bisa di atur setting lalu ada notifikasi stiker baterai baterai bar logo systemic icon dan masih banyak lagi untuk panel bagian klik settingnya bisa disetting sistem interface lock screen animasi miss kelas apa ini tahu miss kelar news charging bisa di setel untuk chargingnya bisa enabur smart charging jadi bisa di apa namanya jadi pada saat kita charger jika sudah sampai misal ini di settingan defaultnya 80% otomatis device-nya akan dikat otomatis esok setan siapa chargingnya kayak autocad gitu istilahnya kode di bawah MIUI itu kan 100% baru nanti autocadnya langsung berjalan nah kalau di sini 80% autocadnya akan berjalan dan bisa kita setting semoga kita mau 100% baru apa namanya baru autocadnya jalan ataupun di settingan defaultnya sebentar lalu untuk update disini nah nih untuk pembaruan sudah versi terbaru ya sob belum ada update terbaru lagi nah lalu untuk fitur disini ada namanya yaitu ini dari smart charging bisa diketipkan lewat sini lalu ada NFC NFC aktif besok normal terus ada disable animasi ini untuk disable semua animasi ada inverse full ini untuk tambahan layar penuh gesture anywhere CPU info disini nah ada tambahan CPU disini berapa yang jalan lalu ada tema gelap ada switch switch data card jadi semisal HP kalian dual SIM kan bisa di switch data kartu kartu jadi misal SIM 1 disurut langsung ke SIM 2 disini terbahasa region Indonesia renovasi mengambang ada AOD disini ada full se ketampilan AI apa ambient display ada ring teriput disini dan juga nih sih juga ada namanya stereo audio dan juga ada mode on the go jadi on the go itu kita buka apa namanya setting akan tampil kamera seperti ini sob jadi kayak ada istilahnya kayak menampilkan apa namanya live keadaan sekarang cuman kayak model tema gitu ini bisa dimatikan lagi tinggal kita matikan lalu ada lt-log ada mode tidur jadi device otomatis akan bisa disetting untuk jam tidurnya ada mode fokus disini ada teks otomatis dan ada tethering USB dan juga VPN lalu untuk baterai disini baterainya ini awet ya sob irit untuk suhu disini normal suhu normal nah disini lu normal dan lain-lainnya lalu untuk NFC kita cek dulu untuk NFC NFC aman ya sob bisa kita cek sebentar kita cek lagi pakai kartu multi trip 45000 rupiah untuk NFC aman enggak error bisa digunakan tapi yang ada NFC nya nya Redmi Note 8T sob untuk Redmi Note 8 biasa tidak ada NFC nya lalu untuk permainan kayak disini mainan saya hanya ada Crotovia sama Real Dome disini untuk touch delay disini enggak ada ya sob aman buat sensitivitas aman lalu untuk kamera disini kamera 2p sudah pasti sudah aktif lalu untuk kamera bawahnya itu kamera MIUI jadi kalian bisa install Geekcam Face terbaru Geekcam di kita atau yang sedang ngetrendnya di grup grup Facebook nah lalu untuk fitur lainnya tadi fn juga sudah ada disini seperti biasa kita musik dan lain-lainnya untuk cara pengisaran itu seperti biasa sob untuk bahan-bahannya semuanya ada di deskripsi video di bawah kita akan jadi kalian download itu dari ROM dan juga gaps nya sob disini ada UDFX disini ini kayak Dolby Asmos tapi ini bawaan dari ROM RR itu sendiri jadi kita bisa dimatikan maupun dihidupkan ini bisa setting Gemma disini ada setting untuk spekker kecil khusus normal klasik dan saat datar rakyat happy metal hiphop jazz pop rock spekker kecil dan khusus ini bisa bisa setting sendiri untuk panjang ininya bassnya berapa nah langsung saja kita ke cara installnya sob yang pertama pastikan dulu device kalian itu baterainya ada sekitar minimal 50% ya sob usahakan 100% lalu usahakan juga sudah wajib terinstall TWRP dan juga unlock bootloader langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama kita tekan tombol power lalu kita klik mulai ulang dan kita tekan tombol volume off hingga masuk ke mode TWRP ya sob nah ini juga sudah masuk ke mode TWRP kita konfirmasi pola terlebih dahulu nah kita swipe to ini konfirmasi tapi adven wipe tapi delvick change system data seperti biasa ya sob seperti ini sebentar ini terlalu terang nah kita pilih menu wipe lagi adven wipe wipe adven wipe delvick change system data seperti ini ya sob jika sudah swipe to wipe nah jika sudah pergi ke home kita pilih menu install kita select ROM nya ya sob disini nah lalu kita pilih ROM nya sob dan ini dia ROM nya versi 8.6.5 2020 12.11 Gingko official ya sob kita pilih jangan lupa nih jangan di checklist kita swipe to confirm flash dan ini dia proses facing nya kita tunggu hingga proses facing nya selesai ya sob langsung saja kita skip ke proses facing yang sudah selesai ya sob agar mempercepat waktunya nah ini untuk proses facing nya sudah selesai ya sob jika sudah kita pergi ke home lagi kita pilih menu install dan kita install gaps nya sob saya disini saya gunakan nick gaps saya juga menggunakan apa namanya Google gaps bawaan seperti biasa untuk versi saya sarankan itu pico ya sob nah jika sudah kita klik home kita klik report system dan ini dia booting dari ROM RROS ya sob ini booting nya agak cukup lama langsung saja kita skip ke settingan awal ya sob dan ini adalah tampilan paling awal dari settingan ROM RROS ya sob disini kita klik next dan untuk bahasa disini adalah bahasa Indonesia complete kita pilih berikutnya kita pilih selanjutnya kita pilih berikutnya kita pilih berikutnya berikutnya lagi berikutnya nah disini kita klik lewati kita pilih lewati dan kita klik mulai dan ini adalah tampilan paling awal ya sob dari ROM RROS ada tulisannya ada tulisannya welcome to RR tap here to begin nah ini dia nah sekian dari saya idurabi tutorial cara flashing dan review singkat serta beberapa fitur dari ROM RROS xiaomi Redmi Note 8T ya sob like kalau anda suka dengan video ini dislike kalau gak suka dan jika ingin tanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa yang ingat penasaran silahkan gabung ke channel kami sudah ada klik di gabung di samping tombol subscribe terima kasih udah nonton jangan lupa like, komen, dan share sekian dari saya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time